Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di babu ketiga dimana pertandingan antara Jepang versus Arab Saudi di Saitama Stadium di Tokyo dimana akan berlangsung pukul 18.10 waktu Indonesia Tengah 1 Februari ini kemudian ada Lebanon versus Iraq di Stadion Kutamadiyah Saidan di Sidon dimana Lebanon akan menghadapi Iraq dan Vietnam akan menghadapi Republik Rakyat Tiongkok Republik Rakyat Cina di Maidin National Stadium di Hanoi kemudian ada Syria menghadapi Korea Selatan di Zebel Stadium di Dubai dimana akan berlangsung pukul 22.00 Vietnam versus China 10.20.00 Lebanon versus Iraq 10.20.00 waktu Indonesia Tengah dan Iran akan menghadapi Uni Emirat Arab di Saudi Stadium Iran sudah berhasil lolos ke Piala Dunia dan sudah tidak terkejar lagi poinnya dan selanjutnya ada pertandingan pertandingan terakhir adalah Oman versus Australia yang berlangsung di Muscat Sultan Kabo Sports Complex Center 2 Februari 2022 pukul 00.00 waktu Indonesia Tengah atau 23.00 waktu Indonesia Barat dimana peringkat dari grup B dimana Arab Saudi dengan 19 poin Jepang 15 poin Australia 14 poin Oman 7 poin Republik Rakyat Tiongkok 5 poin kemudian Vietnam 0 poin dan di kualifikasi Piala Dunia zona ini dimana Iran sudah dinyatakan lolos di grup A dengan 19 poin Korea 17 poin di Emirat Arab 9 poin Lebanon 5 poin Iraq 4 poin Surah 2 poin Korea butuh menang saja untuk lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar Desember nanti dan itulah jadwalnya dan ini adalah kelas main grup B Arab Saudi Jepang Australia sama-sama memiliki peluang lolos ke babak selanjutnya ke babak putaran final Piala Dunia